Hai semua assalamualaikum kembali lagi ke channel aku channelnya Mbak Erna kali ini aku mau masak ikan bandeng presto disini juga aku udah siapkin perbumbuannya nanti aku tulis ya dan ini ikan bandengnya ini bandeng presto yang cukup besar kalau menurut aku ini mau aku masak dan ini ada ada perbumbuannya ada gula garam dan gula putih dan ada irisan daun bawang sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih disini aku langsung aja mau masak panaskan pen ini Nyalakan apinya apinya sedang aja ya temen-temen disini aku mau menggoreng ikan bandengnya ini aku pakai minyaknya sedikit aja ya temen-temen karena ikan bandengnya itu kan sebenarnya sudah matang ini mau aku goreng aja sebentar jika temen-temen di rumah punya ikan bandeng presto gini biasanya dimasak apa sih bisa komen di kolom komentar ya dan ikan bandengnya mau aku goreng sebentar aja jangan lupa sesekali dibalik ini aku goreng satu balikan aja sudah agak kecoklatan sebenarnya ikan bandengnya itu sudah matang ya temen-temen tapi ya mau aku goreng biar agak crispy atau garing dan ini mau aku angkat menurut aku sudah cukup kematangannya atau udah kecoklatan ini mau aku angkat ikannya lumayan besar ya temen-temen sampai hampir satu pan panjangnya itu nih lihat temen-temen ini besar ya ukurannya nah ini sudah digoreng lalu kita sisikan dulu selanjutnya kita panaskan minyak lagi ini sebenarnya minyak yang tadi ya yang bekas goreng ikan jadi aku kurangin sedikit ini untuk menumis bumbunya ini bumbunya aku haluskan dengan blender supaya lebih cepat ini aku blender kita masak sampai bumbunya matang bener-bener tanak supaya nggak languk disini kelihatan ya bumbunya sudah matang jadi sudah mengeluarkan minyak dari cabenya dan disini aku mau masukkan lengkuas yang sudah diiris dua dan daun jeruk dibejek-bejek dulu supaya aromanya keluar daun salam dan hampir kelupaan ini batang serai nya kita taruh juga ini kita masak hingga harum jangan lupa kita masukkan ini perbumbuan ada kaldu bubuk ada gula putih ada garam jika temen-temen mau pakai micin silahkan atau roiko monggo dan ini kita masak sampai merata kita aduk-aduk ini sudah mendidih juga jangan lupa dikoreksi rasa jika kurang gula atau garam bisa ditambahkan menurut selera ya temen-temen dan disini menurut aku sudah cukup bumbunya sudah matang sudah tanak kemudian masukkan ikannya ini ikannya cukup besar ya temen-temen dan bumbu bumbunya kita oleskan sampai merata dan meresap kita masak sebentar jika masak bumbunya itu banyak ya temen-temen jangan pelit bumbu pasti enak dan sebelum diangkat kita taburi irisan daun bawang disini daun bawang opsional ya temen-temen bisa dikasih atau nggak dan ini kita masak hingga layu daunnya dan ini dia ikan bandengnya sudah matang mau aku angkat bagi temen-temen yang sudah menyimak videonya hingga selesai terima kasih banyak jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih cukup sekian ya temen-temen resep kali ini semoga resepnya bermanfaat bisa dipraktekan di rumah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati